Ibu puja, makanya dulu ada sosialisasi narkoba juga. Sosialisasi pencegahan peredaran dan penyalahguna narkoba di kalangan masyarakat dilakukan oleh perangkat Desa Girilaya, bekerja sama dengan pihak Polres Lebak di kantor Desa Girilaya, kecamatan Cipanas pada Kamis 26 September 2024. Sosialisasi pencegahan penyalahguna narkoba dilakukan agar masyarakat, khususnya para remaja dan anak-anak, tidak terjerumus memakai barang haram tersebut. Selain sosialisasi pencegahan narkoba, pihak Desa juga menggelar sosialisasi pencegahan penyakit TBC kepada masyarakat. Kepala Desa Girilaya, Ajun Hidayat, menyampaikan kegiatan pencegahan bahaya narkoba ini dilakukan dengan pihak kepolisian agar masyarakat tidak terpengaruh dan memakai obat-obatan terlarang tersebut. Kita antisipasi, jauhin masalah narkoba, hindari dan tolong sebagai anak-anak muda, wabir khusus, bagi orang tuanya juga, jaga, lindungi masalah anak didik warga kita juga ya. Sementara salah satu warga, Abah Ali Gaber, menyebut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak desa. Kegiatan ini juga untuk mengingatkan remaja, agar tidak terjebak oleh oknum terkait barang haram itu. Mudah-mudahan, pemuda Desa Girilaya itu bikin bersatu dalam bidang apapun, jangan sampai kita terjebak oleh obat-obat yang terlarang ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan pencegahan narkoba, para remaja di Kabupaten Lebak, khususnya masyarakat di Desa Girilaya, bersih dari obat-obatan terlarang. Nana Soekarna, Jurnalis Bantan TV dari Lebak, memberitakan.